Menparekraf Sandiaga Uno berkomentar soal candaan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal P3 yang tak lolos ke Senayan Sebelumnya, Bahlil menyatakan guyonannya kepada Sandiaga Uno terkait P3 yang tak lolos ambang batas parlemen Kendati demikian, Sandiaga yang juga ketua badan pemenangan pemilu P3 itu mengaku Tidak tersinggung dengan guyonan dari Bahlil karena dirinya dan Bahlil telah bersahabat sejak kecil Bahkan Sandiaga mengungkapkan Presiden Jokowi Dodo juga ikut tertawa saat mendengar guyonan tersebut Sementara itu, Bahlil juga menganggap guyonannya kepada Sandiaga itu seperti abang dan adik Dilaporkan, dua Menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut datang ke Istana Negara untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak 2024 Sebelumnya, rekapitulasi nasional penghitungan suara pemilihan umum 2024 telah selesai Dan berdasarkan penghitungan suara manual, ada delapan partai politik yang meraih suara di atas 4% sehingga dinyatakan lolos parlemen Sedangkan perolehan suara P3 tidak mencapai 4% Dilaporkan, perolehan suara P3 secara nasional sebanyak 5.878.777 suara atau setara dengan 3,87% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!